Selamat pagi anak suster, ya berjumpa lagi dengan suster Lucia dalam bermain sains. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Suster berharap sehat, suster Lucia juga pagi ini sehat, kita semua sehat ya. Nah anak suster, hari ini kita mau bermain sains terapung dan tenggelam. Kita mau lihat bagaimana terapung, bagaimana tenggelam. Mau coba? Suster berharap anaknya semua mau ya. Nah sekarang alat-alat dan bahan yang kita gunakan, dua buah gelas, dua buah jeruk, dan air. Nah kita akan memulai melakukannya. Yang pertama kita isi kedua gelas dengan air. Setelah kita isi, maka suster akan mencoba memasukkan jeruknya ke dalam gelas. Apa yang terjadi anaknya? Ayo perhatikan. Satu, dan yang kedua. Nah anak suster, apa yang terjadi dengan kedua jeruk tersebut? Dia tenggelam atau terapung? Dia terapung, dia di atas. Kalau tenggelam itu, nah sekarang suster ambil satu jeruknya. Kemudian suster kupas jeruknya perlahan-lahan. Supaya jeruk yang di dalam itu tidak boleh terbagi-bagi. Dia harus utuh. Nah, setelah suster buka, kemudian suster masukkan kembali. Apa yang terjadi? Lihat anak suster, apa yang terjadi? Mengapa terjadi demikian suster? Anaknya tahu tidak? Nah, kenapa jeruk yang masih utuh ini terapung? Sedangkan jeruk yang sudah kita kuliti tenggelam. Karena jeruk yang masih belum di kulit ini masih tetap utuh. Jadi, sebenarnya di dalam itu banyak rongga-rongga udara. Tetapi karena tertutup oleh kulitnya, rongga udara itu tidak bisa keluar. Sehingga itu yang membuat dia terapung. Tetapi ketika kulitnya kita buka dan dimasukkan ke dalam, dia menjadi tenggelam. Karena yang pertama, rongga udaranya tidak ada lagi. Yang kedua, jeruk ini manis, mengandung gula. Manis yang mengandung gula dengan air biasa, masa jenis yang mengandung gula lebih berat dari air. Itulah yang menyebabkan jeruknya menjadi tenggelam. Anak suster, anak suster juga sama dengan jeruk ini. Kenapa suster katakan sama? Bahwa segala sesuatu yang diberikan Tuhan itu sangat baik. Kulit jeruk ini diberikan Tuhan kepada jeruknya sangat baik untuk menuntutinya. Begitu juga, anak suster, diberikan mata, diberikan telinga, diberikan hidung, mulut, tangan, kaki. Semuanya diberikan Tuhan itu sangat baik. Dan untuk hal yang baik. Jadi, anak suster, kita perlu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi, tidak cukup hanya mengatakan, Tuhan, terima kasih sudah memberi tangan kepada saya. Tidak cukup, tetapi, berdua. Tuhan sudah memberi mata kepada anaknya, anaknya harus bisa melihat yang baik. Tuhan memberikan telinga kepada anaknya, harus mendengar yang baik. Tuhan memberikan hidung kepada anaknya untuk mencium yang baik. Tuhan juga memberikan mulut kepada anaknya untuk berkata-kata dengan baik. Jika matanya baik, matanya baik, hidungnya baik, telinganya baik, mulutnya baik, maka anaknya pun pasti akan melakukan hal-hal yang baik. Begitu juga, karena sayangnya Tuhan sama anaknya, Tuhan memberikan orang tua kepada anaknya. Karena Tuhan sayang sama anaknya. Jadi di luar sana banyak yang tidak memiliki orang tua seperti anaknya. Jadi anaknya harus bersyukur dan berterima kasih kepada mama-papanya, karena selalu ada untuk menyayangi anaknya. Jangan hanya mengatakan, mama-papa, kakak sama apa, sayang sama papa, tidak cukup. Anaknya menunjukkan rasa sayangnya kepada mama-papanya. Harus mau menyayangi mama-papanya dengan cara melakukan apa yang diberitahkan oleh mama-papanya. Oke? Suster yakin semua anak suster baik. Jadi, lakukanlah itu. Oke? Demikian pembelajaran sains hari ini. Nah, anak suster nanti dipraktekkan bersama mama-papanya. Suster mau melihat video anaknya, melakukannya seperti yang suster buat. Apakah yang belum dikuliti terapung dan yang sudah dikuliti tenggelam? Ataukah dua-duanya tenggelam atau dua-duanya terapung? Jadi, Bapak-Ibu mohon bantuannya untuk pembelajaran sains hari ini bersama anak kita. Dan videonya dikirim kepada saya. Terima kasih. Sampai jumpa untuk sains berikutnya. Terima kasih.